Bau mulut bisa bikin malu dan gak pede, apalagi pas ngobrol jarak dekat. Tau gak sih lo, apa penyebab nafas seseorang menjadi bau? Satunya karena faktor habis makan jarang gosok gigi atau... Karena gak terlalu merawat daerah mulut, sama kalau gak salah karena punya penyakit lambung atau asam lambung itu biasanya bisa nyebabin bau mulut sih mbak. Bau mulut itu tergantung kebersihan dari sendiri kita lagi ya, karena biasanya bau mulut tuh dari gak kosok gigi, terus giginya berlubang. Bau mulut atau halitosis adalah kondisi bau tak sedap dari mulut. Tau gak, kalau di negara maju aja ada 8-50% orang yang merasa bahwa mereka memiliki masalah dengan bau mulut terus-menerus. Kalau katanya American Dental Association, ada 50% orang dewasa yang mengalami gangguan bau mulut. Penyebabnya apa? Bisa dari impaksi makanan. Itu loh makanan yang suka nyelip di gap antar gigi. Penyebab lainnya bisa seperti radang dan infeksi gusi, mulut kering, serta bahan-bahan makanan tertentu kayak bawang. Oh iya, rokok juga bisa sebabkan nafas bau loh. Apa akibatnya kalau seseorang mengalami bau mulut, adanya bau tak sedap dari mulut bisa jadi pertanda adanya gangguan kesehatan. Selain itu, orang dengan bau mulut, kepercayaan dirinya menurun dan sering merasa minder. Kalau nafas kamu bau, jangan sedih say. Lakukan beberapa hal ini supaya kamu harum inside, outside. Rutin membersihkan gigi, mengubah pola makan lebih baik, dan dalam kondisi darurat bisa dengan memakan permen. Mau konsumsi permen, apalagi yang mengandung min dan bebas gula, memberikan sensasi segar pada mulut. Nafas pun menjadi wangi. Makanya cari permen yang gampang dan praktis di bawah. Jadi gak malu lagi deh, kalau harus ngomong, deketan mendadak pula. Gimana? Sudah gak takut nafas bau lagi kan? Terima kasih telah menonton!